Motor roda tiga, ini kita akan gunakan untuk penanganan sampah terutama di Sarawandori, 1 dan 2. Bapak-bapak saudara dorang, virus COVID-19 dianggap tidak berbahaya di tengah masyarakat dan mendapat perhatian serius oleh Bupati Kepulauan Yap dan Tony Tesar. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam apel Senin pagi 5 Oktober 2020. Berikut liputannya. Pemda Kepulauan Yapen Senin 5 Oktober 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan menggelar apel pagi yang berlangsung di depan halaman kantor Sekretariat Tehera Kebupaten Kepulauan Yapel. Apel ini dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar Esos. Dalam amanatnya, Bupati Tony menyampaikan bahwa pemerintah harus membantu masyarakat yang sampai dengan saat ini belum mempercaya kebenaran tentang wabah virus COVID-19. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang beranggapan virus COVID-19 adalah hoaks dan pemerintah hanya mengambil keuntungan dari COVID-19 tersebut. Derinya pun juga mengajak ASN untuk tetap sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan. Jangan kumpul-kumpul, berpesta, atau pergi ke kafe. Serta ASN harus bisa menjadi contoh kepada masyarakat yang benar, benar melayani dan mengayomi masyarakat. Tak hanya mengajak ASN untuk menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, Bupati juga mengajak ASN untuk ikut gerakan pencanangan gerakan basmi lalat yang akan dimulai dengan membasmi lalat di TPA lama dan direncanakan tempat sampah yang baru akan segera dioperasikan. Tetapi menurut Tony Tesar, meminta agar masyarakat dapat dihimbau untuk membasmi lalat mulai dari rumah masing-masing dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Selain itu juga, ia berterima kasih kepada pihak Bank Irian Sentosa atas pemberian dua unit motor roda tiga kepada pemerintah daerah yang kemudian dua unit motor roda tiga tersebut akan langsung diserahkan kepada badan lingkungan hidup untuk digunakan dalam menangani sampah di kota Serui. Penyakit menular ini, termasuk COVID-19 ini, ini mengajarkan kita untuk hidup sehat, bersih dan sehat. Dan ada saudara-saudara kita, daerah kusiwa khususnya, kampung-kampung khususnya, ini terancam sekali dengan keagiran lalat yang sudah sangat banyak. Kita mulai dengan penandalian di tempat sampah, lokasi sampah baru kita akan segera operasikan, penanganan tempat sampah yang lama kita dan jendalikan lalatnya, tapi secara masif di rumah-rumah masyarakat. Kita akan lakukan pembatasan yang lalat secara langsung. Kita gunakan bahan yang ramah lingkungan buat tangkapan silahkan yang ada panas saja. Tetapi yang juga termasuk penting adalah kesedaran masyarakat untuk hidup bersih. Kita akan minum daerah perumahan masyarakat ini untuk sampahnya ditangani dengan baik. Kebersihan rumahnya harus ditangani dengan baik. Sanitasinya harus ditangani dengan baik. Termasuk tamar mandi desainya. harus ada sehingga mereka lebih lucu, bisa sehat, bisa bersih dari barat. Kita berterima kasih untuk Bank Kemposa, Bank Perdayaan Kemposa, yang mana hari ini akan memberikan kepada kita dua unit atau dua buah motor rotatiga. ini kita akan gunakan untuk penanganan sampah, terutama di Sarwondori, satu dan dua. Hari ini kita terima, hari ini juga kita akan distribusikan kepada badan lingkungan hidup untuk digunakan dalam penanganan sampah di Kota Seluruh ini. tim liputan, ya pencainal. selamat menikmati. Terima kasih.